Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kesayangan kita Oma Genta Semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua Dalam video ini saya akan menampilkan beberapa contoh untuk renovasi area fasad bagian depan rumah subsidi ya teman-teman Jadi banyak sekali inspirasinya tonton video ini sampai selesai Yang pertama ini adalah renovasi untuk area fasad bagian depan terlihat disini untuk area kanopi ini dibikin minimalis menggunakan bahan besi holo ya teman-teman Nah sedangkan untuk atapnya ini menggunakan atap spandek dan juga untuk area samping itu dipasang atap transparan juga Untuk atap transparan ini fungsinya untuk pencahayaan di area teras nantinya di siang hari teman-teman Sedangkan untuk area pagar disini kombinasi antara pagar tembok dan juga pagar besi dengan tambahan lisplang di area tengah atau isiannya teman-teman Untuk area pagar tembok ukurannya kurang lebih sekitar 2,5 x 1,5 meter Sedangkan untuk area pagar besi disini ukurannya kurang lebih sekitar 3,5 x 1,5 meter Untuk area pagar tembok ini dikombinasikan juga dengan roster ya teman-teman jadi terlihat lebih estetik dan juga menarik tentunya Disini yang menarik untuk area tengahnya itu dipasang pintu untuk pagarnya ya teman-teman jadi nantinya untuk pintu tengah ini bisa difungsikan sebagai keluar masuk penghuni Nah disini untuk area teras dan area dalam ini dimanfaatkan sebagai ruang tamu semi outdoor selain untuk karpot tentunya teman-teman Untuk ruang terasnya sendiri disini dikasih meja permanent ya teman-teman Nah disini untuk kursinya itu dibikin permanent di area samping atau di belakang pagar tembok Untuk area teras ukurannya ini kurang lebih sekitar 3 x 4 meter Ini sudah lumayan luas dan juga sudah cukup untuk dimanfaatkan sebagai teras dan juga ruang tamu outdoor Untuk lantainya sendiri sudah dipasang keramik ya teman-teman jadi terlihat lebih estetik Untuk yang kedua ini adalah renovasi untuk area faser bagian depan juga sama ini untuk rumah subsidi Untuk ukuran rumah subsidi ini 6 x 10 meter ya teman-teman Ukurannya 60 meter persegi Untuk area faser bagian depan ini untuk kanopinya terbuat dari bajaringan dikombinasikan dengan atap spandek teman-teman Nah untuk yang menarik disini untuk area kanopi ini dibuat bertingkat yakni untuk area teras lebih tinggi dibandingkan untuk area karpot Selain itu untuk area pagar disini juga menarik mengikuti dari tinggi area kanopinya teman-teman Untuk area pagar disini pagar tembok dikombinasikan dengan pagar besi Untuk ukuran lebarnya rumah ini adalah 6 meter jadi untuk pagar besinya itu 3 meter sedangkan untuk pagar temboknya juga sama 3 meter Yang menarik untuk pagar tembok ini juga dipasang roster ya teman-teman jadi untuk rosternya ini dibikin dipasang secara acak jadi terlihat lebih estetik dan juga menarik Untuk area dalam disini salah satu spot yang menarik adalah untuk area terasnya teman-teman jadi disini untuk area teras ini dibikin meja permanen nah untuk area teras ini nantinya juga bisa difungsikan sebagai ruang tamu semi outdoor untuk area di ini samping disini dibikin full sampai ke atas dan juga dikasih garis-garis untuk handle-nya teman-teman jadi terlihat terekspos dan menjadikan area teras ini terlihat lebih menarik tentunya tidak lupa beberapa tanaman juga ditanam di belakang kursi permanennya menjadikan area teras ini terlihat lebih natural dan tentunya tidak terlihat panas ya teman-teman untuk penghijauan di area teras untuk lantainya sendiri disini menggunakan keramik terasok jadi terlihat lebih estetik teman-teman ini untuk penambakan dari tanaman yang ada di area belakang tempat duduk jadi terlihat lebih natural dan juga lebih fresh teman-teman ini untuk contoh selanjutnya teman-teman jadi untuk contoh selanjutnya ini untuk renovasi rumah subsidi juga ukurannya hampir sama 30 per 60 ini untuk area depan ini untuk kelebarannya itu 6 meter sedangkan untuk panjangnya kurang lebih 10 meter untuk area pagar sendiri disini dibikin full sampai ke atas untuk area pagar temboknya sedangkan untuk area pagar besi ini dibikin 1,5 meter ya teman-teman tingginya jadi gak terlalu tinggi jadi untuk pencahayaan dan juga untuk pandangan dari luar ke area dalam tetap terjaga jadi tidak terlalu rapat yang menarik disini untuk pagar temboknya itu dikombinasikan antara roster dan juga pagar tembok teman-teman untuk area pagar besinya sendiri ukurannya kurang lebih 3x1,5 meter nah disini kombinasi antara besi hollow dengan plat besi yang di laser cutting teman-teman jadi terlihat lebih unik dan juga lebih estetik disini terlihat untuk area dalam untuk area teras ini dibikin kuang tamu semi outdoor teman-teman jadi terlihat lebih mewah dan juga elegan untuk ukuran terasnya sendiri kurang lebih ini 3x4 meter jadi lumayan luas sekilas ini terlihat seperti di dalam ruangan ya teman-teman padahal ini berada di area teras dengan adanya roster di area tembok depan ini menjadikan area teras ini terlihat lebih estetik selain itu juga untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara di siang hari ini untuk penampakan di area dalam untuk sisi sampingnya ini dimanfaatkan sebagai karpot untuk tinggi lantainya juga dibikin bertingkat ya teman-teman jadi lebih tinggi untuk area teras dibanding untuk area karpot untuk kanopinya sendiri ini menggunakan besi hollow sedangkan untuk atapnya ini menggunakan atap spandek yang sudah ditutup di bawahnya itu menggunakan plafon ini untuk contoh yang selanjutnya disini rumah subsidi juga sama ini untuk konsepnya sendiri minimalis modern jadi terlihat lebih mewah dan juga elegan yang menarik disini untuk list plank atau profil dikasih profil lumayan lebar dan juga besar ya teman-teman jadi terlihat lebih megah sekilas ini seperti bukan rumah subsidi padahal ini adalah rumah subsidi dengan ukuran 3672 untuk area depan sendiri disini untuk temboknya itu pagar temboknya dibikin full sampai ke atas sedangkan untuk area pagar besi ini ukurannya kurang lebih sekitar 3x1,5 meter kombinasi warna ini putih dengan hitam ini menjadikan rumah ini terlihat lebih elegan dan juga lebih gagah ya teman-teman untuk area dalam sendiri sama disini juga dimanfaatkan sebagai ruang tamu semi outdoor tidak lupa di area dinding depan ini dikasih jendela yang nantinya untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara untuk lantainya sendiri sudah dipasang keramik dengan ukuran 50x50 di rumah ini terdapat beberapa banyak lumayan banyak ornamen profil ya teman-teman jadi terlihat lebih estetik dan juga terlihat lebih mewah tentunya untuk langit-langitnya disini sudah dipasang plafon Gibson dibikin drop selling dan juga tidak lupa untuk lampu hiasnya sudah terpasang juga ini untuk area teras yang nantinya dijadikan sebagai ruang tamu semi outdoor ini untuk contoh yang selanjutnya teman-teman ukurannya hampir sama ini 36x72 terlihat disini untuk area pagar ini menggunakan pagar besi dikombinasikan dengan pagar bisplank sedangkan untuk area pagar temboknya ini dibikin simple sederhana ini pagar tembok dan di area tengahnya itu dipasang beberapa roster teman-teman untuk kanopinya sendiri ini menggunakan kanopi besi besi hollow yang sudah di finishing menggunakan warna hitam dikombinasikan dengan atap spandek dan menjadikan rumah ini terlihat lebih unik dan juga lebih sederhana tentunya teman-teman perpaduan warna abu-abu dikombinasikan dengan warna putih dan juga hitam menjadikan rumah ini terlihat lebih elegan untuk area dalam sendiri disini dibuat tempat duduk permanen dan juga taman di area samping ya teman-teman jadi terlihat lebih estetik tentunya ini bisa dicontoh untuk teman-teman semua khususnya yang ingin melakukan renovasi sederhana untuk area teras rumah subsidi atau rumah minimalis sekalian untuk renovasinya ini lumayan simple ya teman-teman jadi untuk area pagar depan samping kanan dan kiri ini tingginya kurang lebih cuma 1,5 meter jadi tidak dibikin full sampai ke atas untuk lantai disini juga sudah dipasang lantai keramik dengan ukuran 50x50 untuk lantainya disini dipilih yang bertekstur ya teman-teman jadi tidak licin ini untuk contoh yang selanjutnya disini terlihat untuk area rumah ini sudah dipasang area kanopi dan juga area pagar untuk kanopi yang sendiri ini menggunakan kanopi di sisi hollow sedangkan untuk atapnya menggunakan atap spandek dikombinasikan dengan atap transparan untuk area teras untuk lebar rumah ini sendiri 6 meter sedangkan untuk panjangnya 10 meter untuk area teras ini untuk panjangnya kurang lebih 4 meter ya teman-teman jadi lumayan luas untuk ukuran rumah minimalis atau rumah subsidi disini sudah terbuat untuk area pagar sedangkan untuk area pagar besinya ini belum terpasang ya teman-teman untuk area pagar tembok ini kombinasi antara pagar tembok dengan pagar roster rosternya disini dipilih warna oran ya teman-teman jadi perpaduan antara warna abu-abu putih dikombinasikan dengan warna oran terlihat lebih estetik dan juga terlihat lebih menyala tentunya nah disini yang bisa jadikan inspirasi adalah untuk area teras ini dipasang untuk dibuat kursi permanen sedangkan di area belakangnya itu dibuat taman kecil ya teman-teman jadi untuk area teras ini terlihat lebih natural tentunya untuk lantainya sendiri disini menggunakan lantai keramik atau lantai granit dengan motif terasur teman-teman sedangkan untuk area lantai dari tempat duduk permanennya disini dipasang keramik dengan motif natural kayu ini untuk contoh yang selanjutnya ini sama ini adalah rumah subsidi juga dengan ukuran lebarnya 6 meter sedangkan untuk panjangnya kurang lebih sekitar 10 meter untuk area pagar depan disini dikombinasikan antara pagar tembok dan juga pagar besi yang bisa digeser sedangkan untuk kanopinya disini menggunakan majarinan dikombinasikan dengan atap sepandek yang menarik disini dibikin bertingkat sedangkan untuk area langit-langitnya di area teras itu sudah terpasang pelafon PVC jadi terlihat lebih mewah dan juga lebih elegan perpaduan antara pagar tembok roster dengan pagar besi minimalis ini menjadikan rumah ini terlihat lebih simple dan juga terlihat lebih elegan untuk area pagar tembok sendiri selain dikasih roster ini juga ada tambahan ornament tali air di area samping menjadikan area pagar tembok ini terlihat lebih unik ini bisa dijadikan contoh untuk teman-teman semua khususnya ingin melakukan renovasi area fasad atau teras bagian depan rumah subsidi kalian untuk area teras sendiri ini memang ukurannya lumayan kecil ini dimanfaatkan sebagai teras dan juga tempat kolam ikan sedangkan untuk sisi yang satunya itu dimanfaatkan sebagai karpot kita menuju contoh yang ketujuh disini untuk renovasi area fasad bagian depan rumah subsidi ukurannya disini adalah 5x10 meter disini untuk area pagarnya sendiri kombinasi antara pagar tembok dan juga pagar besi yang bisa digeser untuk rangka dari kanopinya sendiri ini kombinasi antara rangka cor dikombinasikan dengan bajaringan sedangkan untuk langit-langitnya disini sudah dipasang pelafon PVC jadi menjadikan rumah ini terlihat lebih mewah dan juga lebih estetik yang menarik disini untuk area pagar besinya ini dikombinasikan antara pagar besi dengan lisplank atau cornwood dipilih warna putih dikombinasikan dengan warna natural kayu menjadikan rumah ini terlihat lebih elegan dan disini yang menarik untuk area terasnya dibikin meja korsi permanen juga jadi nantinya untuk area teras ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang tamu semi outdoor untuk area pagar temboknya disini dikombinasikan dengan pagar roster ya teman-teman ini bisa jadi inspirasi bisa dijadikan contoh untuk teman-teman semua dalam hal melakukan renovasi rumah subsidi untuk area karpot sendiri ukurannya kurang lebih 2,5 x 4 meter ini lumayan luas sedangkan untuk lantainya sudah dipasang keramik dengan ukuran 50 x 50 sedangkan untuk area keramik di area teras di depan ini dipasang keramik dengan ukuran 50 x 50 dipilih motif dari kayu teman-teman jadi perpaduan antara warna putih dengan warna natural kayu menjadikan rumah ini terlihat lebih estetik sekarang kita menuju ke contoh yang ke-8 sama ini adalah rumah subsidi juga dengan ukuran 6 x 10 meter untuk area fasad bagian depan disini terlihat untuk kanopinya sendiri ini kombinasi antara cor dan juga bajaringan yang menarik disini untuk area profil depan atau list pelang depan itu dibikin profil lumayan besar menjadikan rumah ini terlihat lebih mewah dan juga megah sedangkan untuk pagar dinding atau tembok depan ini dibikin full sampai ke atas teman-teman sedangkan area tengahnya itu dikasih jendela yang lumayan besar ukurannya disini juga untuk dinding depan dikasih keramik ya teman-teman disini motifnya adalah motif marmer jadi rumah ini terlihat lebih elegan untuk area karpot sendiri ukurannya kurang lebih sekitar 3x4 meter ini sudah termasuk luas untuk ukuran karpot rumah subsidi nah disini yang menarik untuk karya teras ini dibikin sebagai ruang tamu semi outdoor teman-teman ini bisa dijadikan inspirasi juga untuk teman-teman semua dalam hal melakukan renovasi teras rumah subsidi dengan dengan dibikin ruang tamu semi outdoor seperti ini nantinya di area dalam itu bisa dimanfaatkan atau dialih fungsikan sebagai ruang keluarga jadi area dalam itu nantinya privasinya tetap terjaga disini untuk area ruang tamu semi outdoor ukurannya kurang lebih sekitar 3x3 meter ya teman-teman jadi lumayan luas juga sekilas ini seperti berada di dalam ruangan padahal ini berada di area teras untuk dekorasi dari teras ini juga sangat bagus bisa dicontoh juga untuk teman-teman semua semoga video-video ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh